Tidak ada Denada, ya ampun ibu instruktur Zumba sekarang namanya ya Aku cuma bisa mengikuti kamu dari Instagram Aku pun mengikutimu selalu kak dari Instagram Ya kamu larangnya kalau aku goler-goler, ya beda Cuma kita tanya nih ya, ini artikel ini susahnya Denada Bukan cuma karena masalah pandemi dan masalah peraturan dari negara, antar negara gitu ya Tapi juga perizinan dari anaknya Aisyah Bener ya nih, susahnya dapatkan izin bekerja dari Aisyah Kamu sempat posting kan, dimana kamu ngerayunya, bikin bargain Mau ngomong gitu dong, gue gak kepengen mewek, gak kepengen nangis Iya, soalnya dia berangkat persis beberapa hari sebelum Aisyah ulang tahun Kemarin Denada ulang tahun Iya bener Terima kasih ya Tapi jauhan sama anak ya Iya, aduh sedih deh Jadi emang sebenarnya kan rencana aku pulang tuh udah dari bulan-bulan yang lalu gitu loh kak Jadi emang udah merasa bahwa, aduh gue mesti pulang nih gitu Ya aduh kenapa sih, gue mesti pulang, gue mesti kerja nih gitu ya Karena kan udah 2 tahun gak berpenghasilan gitu Dan keadaannya memang gak memungkinkan bukan cuma buat aku, buat semua orang gitu Jadi aku bukannya kepengen kayak so-so tersiksa sendiri gitu Karena aku tau semua orang juga tersiksa gitu Tapi akhirnya aku mulai menemukan kepercayaan diri untuk Oke kayaknya nih aku udah bisa pulang, bisa kembali bekerja gitu Dan pada saat itu pasti yang pertama kali aku minta izin adalah Aisyah gitu Dan aku mulai ngomong sama dia tuh pelan-pelan banget gitu Tapi aku bener-bener menyerahkan sama dia, aku kepengen dia kasih tau aku Aku bilang sama dia, kamu boleh ngomong apapun yang kamu rasain Karena aku tau itu anak tuh ada punya satu kayak dia menjaga perasaan aku gitu loh Dia gak kepengen aku sedih, dia gak kepengen aku tuh berat gitu rasanya Jadi dia selalu walaupun kadang-kadang dalam hati dia tau bahwa jawabannya dia itu akan menyulitkan aku Kadang-kadang dia akan jawab kebalikannya dan at the same time itu kan jadi gak nyaman buat dia Dia juga bilang pada saat aku bilang, aku mau pulang ya gitu Terus dia bilang, dia diem gitu, why? dia bilang Terus aku bilang, ya kan aku mesti kerja, gini-gini Terus akhirnya setelah dia ngomong lama-lama akhirnya, oke, oke katanya You can go back to Indonesia, dia bilang gitu Terus udah dia ngomong kita gak ngomong apa-apa lagi Terus bener ya aku boleh pulang, yes, yes, oke gitu Sekalang lama kemudian setelah itu tiba-tiba dia kayak kalau kita lagi diem berdua gitu Terus dia ngeliatin aku, terus dia bilang, you know what? Kayaknya aku gak kepengen deh kamu pulang ke Indonesia gitu Nanti aku gimana, dia bilang gitu Terus aku bilang, ah gak apa-apa kalau kamu gak mau aku pulang, aku gak pulang Aku bilang gitu, kamu kasih tau aku aja kamu maunya apa Terus dia diem, no, 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 but it's okay Dia bilang, kamu boleh pulang Udah akhirnya secara kayak begitu Terus akhirnya aku kayak menyadari pas aku udah pulang sama Indonesia Aku menyadari, sebenernya kayaknya nih anak Kayaknya sebenernya dia gak sebegitu mudahnya sebenernya untuk mengizinkan aku pulang Gak segitu lightnya gitu Akhirnya pernah di beberapa hari yang lalu aku zoom sama dia Terus aku bilang sama dia, Aisyah, Aisyah you know what? Kamu jangan takut untuk ngomong apapun yang kamu kepengen omongin lho sama ibu You don't have to consider my feeling Aku bilang, kalau emang kamu gak kepengen ibu pulang, gak kepengen melakukan satu You just tell me Terus dia ngomong gini Emangnya kalau aku ngomong apakah itu akan merubah keadaan? Dia bilang gitu Padahal disitu aku nyas banget Terus aku bilang Tell me what you feel Aku bilang, kamu merasa apa? Terus dia bilang, you know what ibu Dia bilang, dua malam lalu aku nangis sendiri malam-malam Aku bilang, kenapa? Because I miss you Dia bilang gitu Terus Disitu aku bener-bener merasa tuh Kan dia masih kayak begitu gitu Anak umur sembilan tahun Tapi dia masih punya, dia punya kesadaran bahwa Kalau aku ngomong kayak begini Ibuku gak pulang ke Indonesia Dia akan kesulitan Dia akan sedih Dan untuk itu gak apa-apa deh Gue sedih Tapi aku bilang dia boleh pulang Dan aku tahan perasaanku Itu loh kak Yang membuat aku jadi kayak merasa Bahwa Duh Masya Allah banget Di satu sisi aku dititipi anak sama Allah Yang Masya Allah gitu Tapi di lain sisi aku pun kayak merasa Bahwa gak semestinya Kayaknya anak seumur dia memiliki Perasaan itu gitu Terima kasih